Terima kasih Mengatakan penangkapan terhadap KM4 warga negara PNG ini tak lepas dari peran aktif masyarakat Yang selalu membantu aparat keamanan terutama satuan patroli keamanan laut di wilayah perairan Jayapura Khususnya bagi warga yang masuk melalui jalur laut di sekitar Jayapura Penyelundupan pinang yang dilakukan oleh 4 orang warga negara PNG 4 orang dimana sebelumnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat Sudah mendapatkan informasi dari masyarakat dan informasi tersebut kita kembangkan Hari minggu, dini hari kita melaksanakan patroli ke utara Jayapura Mendekat ke perbatasan ING dengan wilayah Indonesia Kemudian kita melihat dari kejauhan ada speedboot yang mencurigakan Kemudian kita dekati, kita laksanakan pemeriksaan Sementara itu Sukiman petugas karantina pertanian kelas 1 Jayapura menyampaikan Penyitaan terhadap buah pinang ini dalam rangka mengantisipasi penularan penyakit neta leloin Dari tanaman pinang yang berasal dari Papua Nogini Agar tidak masuk ke Papua Karena punya dampak bagi tumbuhan kelapa dan pinang di wilayah Jayapura nantinya Yang target kami untuk pinang ini adalah penyakit betale leloin Karena itu kalau sudah terlanjur masuk di Indonesia itu di Papua khususnya Itu penyebarannya cepat sekali Itu menyerang kelapa, kelapa sawit termasuk pinang Karena pinang dengan kelapa kan itu masih satu family Sejauh ini belum pernah kami temukan Cuma karena di Papua Nogini ini terdapat penyakit itu Makanya kami pengawasannya di situ Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 1 unit speedboat 33 karung pinang PNG dan 14 jirgen bahan bakar minyak Saat ini keempat pelaku telah ditahan dan masih menjalani pembersihan lebih lanjut Di Satrol Kam Lapangkalan Utama Angkatan Laut 10 Jayapura Guna proses lebih lanjut Melvi Adres Pamangguri, Noken Live melaporkan